Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabatmu Nah kali ini saya akan mencoba membuat ini Sambal terasi Bismillah Bismillah Enak sekali ya Dimakan sama nasi juga Rasa terasinya ada Garam juga pas Wah enak Nah seperti apa nih Yuk kita ikuti yuk Nah kali ini Sep Abah Soleh mau bikin sambal terasi Nah apa saja nih resep sambal terasi Alat Sep Abah Soleh Nah ini ada bawang merah Nah ini ada bawang merah Bawang merah sekitar 8 ya Nah bawang putihnya 3 saja Dan cabai rawitnya sekitar 10 Dan cabai ini sekitar 7 Dan ininya tomat 3 Ada terasinya Terasi 1 sendok makan Ada garam juga Garam setengah sendok teh saja Dan ada penyedap Penyedapnya saya Abah Soleh pakai jamur Sari jamur dan juga gula aren Oke Nah sekarang kita saatnya menggoreng Bawang dulu ya Bawang kita goreng Tapi kita potong Jangan halus Kita potong Sedeng-sedeng saja Ya agar nanti digoreng cepat matang Nah Kita potong saja Oke Kita potong saja Ini resep yang goreng bawang ya Supaya Cepat matang Dan juga Jangan terlalu matang juga sih Yuk Nah Oke Kita akan goreng ya Nah Minyaknya sudah matang Kita masukkan saja Tomatun Kita morenkan juga Sampai lain juga ya Dan juga Ini juga Ini juga Kita tanduk-tanduk Nah, setelah ini kita masukkan cabainya ya Nah, tomatnya kita iris saja Nanti kita akan goreng tomatnya Setelah cabai diangkat, kita ulek Tomatnya tiga saja kita pakai ya Oke Agak lebih mudah juga Nah, ini sudah matang nih Boleh kita angkat ya Oke, tomatnya kita goreng ya Sampai menunggu tomat di goreng Kita akan ulek cabainya ya Oke, kita akan ulek ya Sampai haus Kalau kita digoreng gini, hangat juga enak Tanpa hambatan Kurang lebih ngelokin satu menit Bisa juga di blender Bisa juga di blender Cuma kalau di blender, kadang Suka ribet nyucinya ya Nah, begini nih, lebih enak Sampai halus Sampai halus Sampai halus Cambal terasi dikala set abak soleh ya selamat menikmati oke kita satukan dengan tomat di cabai yang udah diulek kemudian kita masukkan rasi, garam, dan penyedapnya kemudian kita masukkan gula arennya kembali kita aduk-aduk lagi wah mantep nih makan nasi sama sambal juga udah enak pakai kerupuk timun, ikan asin mantep ya jadi warnanya sudah bagus banget sambal rasi alat set abak soleh masalah luar biasa nah sambal udah siap kita angkat ya sudah matang alhamdulillah sambal rasi sudah jadi nih wah sudah siap nih nah bagi sahabatku yang ingin membuat kami silahkan yang ingin mencoba juga semoga bermanfaat wilayah topik walidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati